Intro Lepas masker dulu, halo berjumpa kembali di Melek Hukum Kali ini biasanya ada Prof. Eddie yang menemani saya di samping saya Tapi kali ini ada Pak Kusir Shah Pak Kusir Shah ini adalah ketua asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia Selamat pagi, saya sapa juga Pak Kus Selamat pagi Monggo dicopot maskernya Gaknya kita berdua sih, Prof. Eddie tetap hadir Tapi karena di masa pandemi boleh juga sih, ini udah mulai tren lah, tren banget Bergamun secara virtual ada Prof. Eddie Prof, selamat siang Selamat siang Prof, ada Pak Kus juga di studio Selamat siang Prof. Prof. Eddie Nah, sudah bergabung semua narasumber termasuk juga Prof. Eddie walaupun secara virtual Kali ini, saudara, kami akan bahas soal fintech Mungkin bagi Anda yang biasanya kenalnya sih bahasa awamnya pinjaman online Yang hari-hari ini juga ada banyak masalahnya Adalah yang kita pernah baca mungkin sama-sama di artikel Ada yang dia minjem berapa, kemudian dia gak mampu bayar, malah di hubungin semua kontaknya Kemudian dipermalukan, atau ada yang harus datangin oleh debt collector Itu ada sejumlah masalah hukumnya Kita tanya banyak nih ke Pak Kus sebagai ketua asosiasi Saya tanya dulu ke Pak Kus ya Prof ya Kita tentu mau tahu banyak soal gimana sih sebenarnya fintech itu sebenarnya apa sih? Apa bedanya sama bank ya? Biasanya kita juga kan minjemnya di bank Ya, Pristina, jadi fintech itu financial technology Jadi financial technology itu layanan keuangan Menggunakan teknologi secara intensif Jadi layanan keuangan itu tersimpan di smartphone kita Jadi suatu waktu kita bisa pakai Nah sekarang khususnya sekarang yang lagi ramai di Indonesia itu tentang pinjaman online Orang bisa pinjam uang untuk keperluan personal maupun keperluan usaha produktif Itu dengan hanya lewat handphone Nah kalau dulu kita kalau pinjam ke bank kita harus datang Ke bank, kemudian persaratan bank itu sangat banyak Karena jurisprudential ya, prudential lah, prudential reason Kemudian juga bank minta jaminan Nah kalau di fintech sekarang Itu berat tuh biasanya ya Jadi kalau di fintech sekarang Kita orang bisa pinjam Dapatkan pinjaman dengan Ya tanpa jaminan Tanpa jaminan fisikal ya Tanpa sertifikat, BPKB Kemudian prosesnya berlangsung secara Dengan automation digital Prosesnya cepat Nah itu kelebihannya Kita bisa download di handphone masing-masing aplikasinya Terus menuhi syarat-syaratnya yang biasanya juga lebih mudah ya Lebih mudah Foto aja, foto KTP misalnya gitu ya Nah di Indonesia itu berdasarkan data dari World Bank Ada kebutuhan kredit itu setiap tahun 1.600 triliun Ini menurut World Bank 1.600 triliun Perbankan dan lembaga keuangan lain Itu baru bisa isi 600 triliun Jadi ada gap 1.000 triliun setahun Nah disinilah fintech kita Fintech pinjaman online Atau kami dari asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia Ini mau mengisi yang 1.000 triliun Sejauh ini tahun lalu kita sudah bisa isi sekitar 60 triliun Dan akumulasi selama kita berjalan Berjalan 4 tahun Itu sudah menyalurkan pendanaan kepada masyarakat sebesar 128 triliun Masih banyak banget, masih jauh sebenarnya dari 1.000 triliun Baru 6% Itu idealnya Saya harus koreksi dulu tadi Berarti Pak Kus ini adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Artinya semua fintech yang legal itu dibawa asosiasi Betul Nah berapa jumlah fintech yang legal sebenarnya di Indonesia sih Pak Kus? Saat ini ada 155 fintech Hanya 155 155 fintech pinjaman online atau pendanaan bersama Yang sudah terdaftar atau berizin di OJK Jadi harus ikut proses Nah setiap yang 155 ini untuk berizin dan terdaftar di OJK harus Menjadi anggota dari asosiasi Itu ininya 155 itu Artinya harus tunduk sama aturan organisasi juga Betul Tapi kalau mungkin Pak Bersa juga sering lihat Lihat di Google Play atau Anda punya IS gitu ya Buka Tapi kalau lebih dari 155 yang ada di Google Play Ya tadi ada gula ada semut Market Indonesia sedemikian besar Credit gapnya 1.000 triliun Kita dari yang fintech terdaftar berizin di OJK Ini 155 tadi 60 triliun Ada realitas yang lain namanya fintech Kami sebutnya fintech ilegal Kalau kami biasanya nyebutnya abal-abal Atau fintech atau pinjol abal-abal Mereka beroperasi sama menawarkan sama Menawarkan pinjaman juga walaupun dengan karakteristik Pasti bunganya mintanya tinggi Kemudian kalau pintech ilegal ini Pinjol abal-abal ini dia mengakses seluruh Jadi kalau kita download aplikasinya itu dia minta permisi yang diakses semua Pondbook kita diminta Kemudian kamera Foto ya Foto ya Foto storage semua dia angkut Once kita bilang yes Semua data kita itu pindah ke server dia Dan dia akan pergunakan data-data itu untuk kepentingan dia Kalau kita terjadi keterlambatan bayar Dia gunakan seluruh aset yang dia punya Untuk menagih ke kita Pantesan inilah yang terjadi Beberapa waktu lalu ada yang kemudian disebarkan foto-fotonya Itu karena dia itu bisa akses phonebook kita Iya kan Kemudian dia juga bisa punya algoritma ngeliat Dalam tiga bulan terakhir Siapa saja yang dikontak oleh si A misalnya Kemudian ketika ada keterlambatan Dia akan buat yang namanya whatsapp group Whatsapp buron pinjol Dia akan buat seperti itu Isinya siapa? Isinya orang yang 30 hari atau tiga bulan terakhir Sering dikontak Bos kita, ayah kita, ibu kita, papa, mama, ketua RT Pak RW, iya kan Terus tukang bakso Yang langgaran kita semua dimasukin Dan dia kasih tau Eh tolong dong ingatin Utangnya 1 juta belum dibayar Sejak berapa hari yang lalu Berarti kalau seperti itu Cara penagihannya dijamin Atau bisa dipastikan itu fintech ilegal ya? Pasti fintech ilegal Karena kalau fintech yang tergabung Di asosiasi gimana? Kalau fintech yang di asosiasi kami Di asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia Kami punya yang namanya pedoman perilaku Code of conduct Apa yang boleh dan apa yang tidak Di pedoman perilaku itu Simpelnya semua anggota kami harus Komplai Harus Taat Taat dengan aturan hukum yang berlaku Apakah itu dengan Undang-Undang ITE Apakah itu dengan Peraturan OJK Apakah itu dengan peraturan OJK Itu kita harus komplai Dan itu kami tuangkan di pedoman perilaku Ketika ada anggota kami melakukan pelanggaran Atas dasar pengaduan masyarakat Atau pengaduan konsumen Itu kami akan seleksi Kalau ternyata memang ada bukti pelanggaran Kami akan masukkan ke majelis etika Jadi asosiasi punya yang namanya komite etika Mereka itu dari dua kalangan lah kurang lebih Satu dari kalangan lawyer Lawyer Lawyer-lawyer yang terkenal Walaupun mereka di asosiasi pro bono Dan juga dari akademisi Jadi akademisi masuk sebagai komite etika Mereka lah yang melakukan pemeriksaan Jika ada dugaan pelanggaran Pelanggaran oleh Fintech yang legal Fintech yang legal Dan mereka juga sudah bersidang berapa kali menentukan hukuman Itu satu Soal cara penagihannya saja sudah berbeda Kemudian ketahuan Kalau itu fintech illegal atau legal Tapi kalau soal bunga misalnya Bunga kan kadang-kadang pinjamnya berapa Wairnya harus berapa Kalau di asosiasi sendiri diatur Kalau di asosiasi di pedoman perilaku kami Kami menolak praktek predatory lending Jadi bunga Atau pinjaman yang memangsa peminjamnya Itulah yang disebut nanti bunga berbunga Jadi kami menetapkan batasan maksimum Pengenaan biaya Bukan bunga Maksimum pengenaan biaya Kepada user Atau kepada customer Kita tetapkan Kalau di pinjol ilegal Biasanya mereka ya Bisa 2% per hari Sampai 5% per hari Sampai tak terhingga sebenarnya 2, 5 Nah kalau kita di asosiasi Untuk pinjaman-pinjaman Yang tiket saiznya kecil Itu kita batasi Maksimum pengenaan biaya itu 0,8% per hari Itu maksimum Prakteknya Banyak teman-teman yang menerapkan di bawah itu Karena juga di anggota kami kan Banyak ada pinjaman-pinjaman Yang sifatnya untuk mikro Bahkan bunganya Kalau hitungan per hari Itu jatuhnya 0,02% per hari Kecil sekali ya Kecil sekali Karena itu untuk produktif ya kan Dan tiket saiznya juga mungkin Lebih besar Nah kemudian kedua Kalau pinjam di kita Di Apa namanya Yang ter Register Berizin OJK Itu kami Kalau orang pinjam 1 juta Berapapun Waktu Keterlambatannya Maksimum Platform itu Boleh menagih Hanya 100%nya Jadi kalau pinjam 1 juta Maksimum Utang kita itu Hanya 2 juta Gak ada tuh istilah Sampai 30 juta Kita pinjam 2 juta Tiba-tiba Satu dan lain hal Satu tahun setengah kemudian Pinjaman kita jadi 5 juta 6 juta Gak ada Bakal ada kejadian yang Setiap hari 1.500.000 ya Nah itu predatory lending Dan itu Pasti bukan anggota kami Itu pasti bukan Itu pasti fintech ilegal Karena prakteknya Dia emang Boleh dikatakan Suka-suka hati dia Pengenaan denda Itu dia gunakan Untuk mengancam Pengguna Kalau kamu gak bayar besok Makin gede Kamu akan Saya tambahin 500 ribu Orang ketakutan Kalau masih ada effort Kemudian cari Bayar Tapi kalau gak ada Yaudah Semakin lah terlilih Utang Semakin terlilih Utang Jadi gali lubang Tutup lubang Pernah dalam sejarah kami Bersama informasi Dari otoritas jasa keuangan Kami menemukan Apa namanya User fintech ini Sempat ada yang pinjam Di 143 platform Kalau yang 20 platform 40 platform Sudah banyak Tapi Ya pinjam di Legalnya Sekitar ada 10 atau 20 Nah tapi sekarang Di kami Sejak kami punya Yang namanya Fintech data center Setiap orang yang pinjam Keterlambatan Berapa haripun Selama belum dilunasi Maka recordnya akan ada Dia gak bisa pinjam lagi Di tempat Dia gak bisa pinjam lagi Di fintech yang lain Nah ceritanya tadi 144 155 155 yang sudah terdapat Sekarangnya sampai tahun 2020 Berarti bisa jadi Dia juga minjem di Apa namanya Fintech-fintech yang Ilegal ya Betul Oke Ini tadi Pak Ku Sudah cerita banyak Soal bagaimana sebenarnya Asosiasi itu udah ngatur Sedemikian rupa Gak boleh bunganya Di luar Gak masuk akal gitu ya Kemudian juga caranya Cara penagihannya Juga manusiawi sekali Tapi tuh Di kenyataannya Kita sering menemui Masalah-masalah hukum Soal ini Nanti saya sesaat lagi Akan nanya ke Prof. Edi Kira-kira bagaimana sih Seharusnya regulasinya Dan apa namanya Bagaimana kita Sebagai masyarakat Supaya juga teredukasi Untuk milih Mana fintech yang legal Mana fintech yang ilegal Silahkan juga Kalau Anda punya pertanyaan Silahkan sampaikan Ke media sosial kami Atau melalui email Nanti akan kita bahas Di Melayu Hukum Sesaat lagi Nah saya langsung mau nanya Ke Prof Prof Tadi cerita dari Pak Kus Di segmen sebelumnya Kan sudah sedikit lengkap Tunggambarin ya Berarti regulasi kita saat ini Tidak terlalu menjangkau Atau tidak sama sekali Menjangkau mereka yang ilegal Prof ya Fintech yang ilegal Sebetulnya begini Jadi kalau saya mendengar Penjelasan dari Mas Kus Maka saya kira Kedepan ini Atau yang menjadi Tanggung jawab Dan kendala kita bersama Adalah bagaimana Membasmi Pintech ilegal itu Sampai akar-akarnya Mengapa demikian Karena yang pertama ya Mereka berada Di luar koridor hukum Kemudian yang kedua Mereka Meminjamkan kepada User kemudian Dengan bunga Seenaknya Dan yang ketiga Mereka menggunakan Cara-cara yang Tidak manusiawi Mengapa saya katakan Cara-cara yang Tidak manusiawi Seperti tadi Dikatakan oleh Mas Kus Ketika misalnya Orang terlambat bayar Lalu kemudian Dibikin WA group Lalu semacam Diteror dan lain sebagainya Oleh karena itu Saya kira ini Dibengar oleh Semua pemirsa Yang pertama Bagi masyarakat Yang memang Apa Membutuhkan Dana dan itu Memang tidak bisa Dikover oleh Bank Maka Sebaiknya Hati-hati Dalam memilih Fintech yang bisa Membantu Anda Dalam mencari solusi Dalam hal ini Adalah Fintech yang Legal Yang kedua Kalau misalnya Anda sudah terlanjur Minjam kepada Fintech yang Apa namanya Yang ilegal Kemudian ada Keterlambatan bayar Ya sudah Saya mengatakan Kepada Anda Kembalikan saja Pokoknya Atau kalau Toh Seperti apa yang Diatur oleh Fintech legal tadi Kalau misalnya Dia pinjam Sejuta Maka Mau berapa Lama pun Oke Maksimal yang Dia kembalikan Adalah Dua juta Itu make sense Tetapi Kalau kita Lihat yang Fintech ilegal itu Berbunga Berbunga Bahkan Ada orang Yang pinjam Satu juta Kemudian Bisa kembalikan Tiga puluh juta Ini Sebetulnya Sudah Sudah lagi Bukan persoalan Pinjam Meminjam Tapi Ini sudah Pada suatu Modus operandi Kejahatan Mengapa Saya berani Mengatakan demikian Yang pertama Pada dasarnya Orang melakukan Pinjam Meminjam Mau dalam Konteks Kredit bank Maupun dalam Pinjaman online Baik yang legal Maupun ilegal Ini semuanya Ini adalah Berlaku standar kontrak Standar kontrak Di dalam Hukum Perjanjian Itu pada dasarnya Adalah duang kontrak Apa itu duang kontrak Duang kontrak itu Adalah Perjanjian yang Bersifat memaksa Kalau perjanjian yang Bersifat memaksa Itu kan hanya ada Dua kemungkinan Take or leave it Kita mengambil semuanya Atau kita menolak Semuanya Orang-orang yang Kepepet Yang kemudian Meminjam Dari Apa namanya Pinjaman online Khususnya yang Ilegal ini Ini kemudian Mereka disuruh Mengembalikan Dengan berbunga Berbunga Maka saya Katakan Oke Kembalikan saja Pokoknya Karena apa Perjanjian yang Semacam ini Ini dapat Dimintakan Pembatalan Atau apa yang Disebut dengan Istilah Vernih Tebar Mengapa bisa Dimintakan Pembatalan Karena terjadi Suatu keadaan Dan itu Sudah diakui Oleh Jurisprudensi Kita Suatu keadaan Yang namanya Misbrake van Omstandy Hayden Atau Undo Influence Atau Penyalahgunaan Keadaan Karena orang Yang meminjam Ini dia betul-betul Butuh Oke Kita pinjamkan Tetapi Kemudian Ada Persyaratan Karena ya Standar Kontrak Seperti itu Apa Terlambat sehari 2% Atau 5% Kemudian Besok bunga Di atas bunga Dan lain sebagainya Sehingga Pinjam 1 juta Bisa berujung Sampai 30 juta Bagi saya Ini sudah crime Sekaligus Saya ingin bertanya Kepada Maskus Fristian Jadi Maskus Ini adalah Teman lama saya Saya sudah mengenal Maskus ini 32 tahun yang lalu Waktu itu Saya di SMP Dan Maskus ini SMA Kami berdua Ini sama-sama Adalah Siswa teladan nasional Cuman bedanya Saya SMP Dari Maluku Maskus ini SMA dari Jambi Jadi ini Teman lama Sebetulnya Saya ingin bertanya Kepada Maskus Apakah Mereka Yang tergabung Yang tadi 145 155 Yang terdaftar Di OJK itu Mereka Diwajibkan Berbadan hukum Atau boleh Perorangan Atau bagaimana Mengapa ini penting Ini untuk Melihat Kira-kira Rumusan delik Mana yang bisa Diterapkan kepada Fintech-fintech Yang ilegal ini Itu pertanyaan saya Mas Yang 155 Wajib Berbadan hukum Itu bisa Dalam bentuk PT Atau Kooperasi Prof Oke Itu menarik Itu ya Saya kira Untuk pengantar Dari saya Demikian Christian Oke Prof Kalau dari sudut Panak saya sih Mikirnya gini Kalau Prof bilang Tadi undang-undang Transfer dana Yang bisa digunakan Untuk bisa menjerat Fintech-fintech Yang ilegal Tapi Minjemnya Kan ini yang jadi korbannya Biasanya yang butuh Dana Butuh dana Justru Prof Minjemnya 500 ribu Kalau lapor ke polisi Mungkin prosesnya Akan butuh dana Lebih banyak lagi Angkos bolak-balik aja Udah mahal Prof Jadi Apakah ada Ada kesempatan Bagi mereka-mereka Yang sebenarnya Sudah terjerat Utang Kemudian Kalau mau Mencari keadilan Itu gimana Prof Ya Itu tadi Saya katakan Bagi mereka Menjadi korban Fintech Ilegal ini Ya Sudah Tidak usah membayar Tidak usah membayar Lalu kemudian Kalau praktek-praktek Penagihan Yang mengarah Kepada pengancaman Yang mengarah Kepada tindakan teror Yang mengarah Kepada pemerasan Yang mengarah Kepada defamation Ini adalah Case tersendiri Ini adalah Kasus tersendiri Yang saya ingin Mengatakan kepada User Kepada mereka Yang menjadi korban Dalam tanda petik Dari jeratan Lintah darat Fintech online ini Untuk harus berani Melaporkan Berani melaporkan Tindakan-tindakan Yang tadi Yang tidak manusiawi itu Jadi menagi hutang Kemudian dengan Cara mengirimkan WA group Kepada siapapun Untuk dihubungi Ini sudah masuk Defamation Atau bisa masuk Pasal pengancaman Bisa juga Persoalan Pemerlasan Dan lain sebagainya Sembari Sembari Melaporkan Keadaan-keadaan Yang mereka alami Sekaligus Melaporkan bahwa Ini adalah Fintech ilegal Mengapa tadi Saya bertanya kepada Maskus ini Menjadi penutupi Karena di dalam Ketentuan pasal 60 Jadi Mengapa saya katakan Bisa menggunakan Undang-undang transfer Dana Ketika kita Membaca suatu Undang-undang Ketika kita Membaca suatu Undang-undang Maka Yang paling baik itu Kita membaca Considerationnya Kita membaca pertimbangannya Mengapa kita harus Membaca pertimbangannya Karena disitu ada Res Filosofi Ada filsafat hukumnya Disitu ada Cita hukumnya Ada res ide Ini ada Landasan filosofis Mengapa undang-undang ini Dibuat Ini adalah Undang-undang nomor 3 Tahun 2011 Yang satu Yang mengantisipasi Transaksi Keuangan yang Begitu marak Tetapi tidak Secara manual Tetapi melalui Tarana Teknologi informasi Itu yang pertama Yang kedua Ini yang menjadi catatan Bahwa maksud Dari pembentuk Undang-undang Mengatur soal Transfer dana Ini adalah Menitikberatkan Pada soal Kelancaran Keamanan Dan kepastian Hukum Ini yang penting Dua terakhir Ini yang penting Keamanan Dan kepastian Bagaimana Kita berurusan Dengan fintech Yang ilegal Itu kan berarti Tidak ada kepastian Hukum Ini dari soal Keamanan Bagaimana Ini yang saya kira Dengan berdasarkan Landasan Sofis dari undang-undang tersebut Kemudian kita masuk Pada pasal 69 Pasal 69 Undang-undang Akuo itu Mengatakan Bahwa badan Yang bukan bank Dan lain sebagainya Ketika mengusahakan Transfer dana Itu harus Meminta Izin dari Bank Indonesia Kemudian Pada pasal Pasal 79 Dikatakan Setiap orang Yang tidak Memenuhi ketentuan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 69 Itu dikenakan Pidana penjara Maksimum Tiga tahun penjara Dan denda Kalau saya tidak salah Sekitar Tiga miliar Saya kira Harus berani Aparat penegak hukum Untuk menjerat Fintech online Yang sudah banyak Memakan Fintech Ilegal Yang sudah banyak Memakan korban Sampai ada yang Depresi Bahkan ada yang Sampai Jadi Saya kira Hal-hal yang bersifat Ilegal ini Harus Dibasmi Demi apa Demi Keamanan Dan kepastian Hukum Bagi masyarakat Yang memang Membutuhkan Dana dalam waktu cepat Sementara ini Tidak bisa Dikanggulangi Oleh bank Tadi Dikatakan oleh Maskus Bisa bayangkan Kebutuhan kita adalah Rp1.600.000.000 Yang bisa di cover Oleh bank Hanyalah Rp600.000.000 Sementara yang Rp1.000.000.000 Ini ya kita berharap Dari Fintech Yang legal ini Jadi saya kira Kita harus Membasmi Memberantas Fintech Yang ilegal Sampai ke akar-akarnya Supaya tidak Lagi Masyarakat Kita Rakyat ini Menjadi Orban dari Predator Lintah Darat Yang kemudian Orang meminjam Lalu bisa Berbunga-bunga Sampai Tidak terbatas Sampai udah gak Mampu bayar Pak Kus Sebenernya Cara kerja dari Fintech itu Sebenernya Seperti apa sih Kalau kita kan Biasanya Kalau baca di Artikel-artikel Belangnya itu Peer-to-peer Landing Itu sederhananya Seperti apa Menurut saya gini Sangat menarik Tadi itu Opini dari Prof. Edi Soal terobosan Masuk ke Undang-undang Transfer dana Walaupun memang Ada juga Kondisinya adalah Transfer dananya Memang pakai Platform yang Berizin Perbankan Atau PG Atau Apa namanya Platform yang Berizin Cuma Merekanya Yang Berusahanya Yang gak Berizin Itu memang Challenge Tapi Ini Ada celah Untuk masuk Sana Luar biasa Saya belum Pernah dengar Diskusi ini Sebelumnya Mudah-mudahan Bisa di ini Nah jadi Kalau peer-to-peer lending Itu sebenarnya Begini Kalau di bank Kita kan Kalau deposito Atau tabung ke bank Setelah di bank Dana kita itu Mau diolah Dikelola oleh bank Kita gak tahu Dana itu Akan dipinjamkan bank Kepada Peminjam atau borower yang mana Itu kalau di bank kan Kita simpan saja Kemudian bank akan manage Karena Karena itu Kita trust sama bank Bank akan kelola Nah kalau di Pintech peer-to-peer lending Seorang user Misalnya Pristiana Itu punya dana Katakanlah 10 juta Saya mau jadi Sebagai lender Saya bertindak Saya register Di platform Login Saya pilih Saya mau menjadi Sebagai pendana Atau sebagai lender Oke Saya tempatkan berapa 10 juta 10 jutanya Kemudian Oleh Pristiana Pristian Eh Pristian Itu kemudian Mau disalurkan kemana Bisa pilih sendiri Oh gitu Saya 10 juta ini Saya mau Oh ada case 10 nih Yang mau pinjam Pristian Ada 10 kan Kemudian 10 ini Dari 10 juta 1 juta ke yang A 1 juta ke B Saya yang pilih Dan saya sebagai pemberi pinjamannya Tahu Tahu Karena kita yang pilih Kita mau pinjamkan itu ke siapa Nah atas dasar itulah Kalau di Pintech Seorang user Pendana Itu harus Tahu produknya Dan tahu resikonya Karena kalau kita Nggak tahu produk Dan nggak tahu resikonya Kita nggak berani dong Ngempatkan dana kita Oleh karena itu Maka Platform Fintech Atau pinjol Yang terdaftar ini Di OJK Mereka wajib Untuk Melakukan Keterbukaan informasi Jadi Kondisinya harus dibaca Berapa pengenaan bunganya Returnnya berapa Kepada pengguna Kemudian berapa Kalau peminjam Berapa bunganya Kemudian berapa Pinjaman yang sudah Tersalurkan Itu harus diceritakan Kemudian berapa Tingkat Kesuksesan bayar Itu harus diceritakan Sehingga ketika saya masuk Saya udah ada potretnya Kalau saya punya 10 juta Saya menjadi lender Saya salurkan ke pengguna Dengan tingkat Kesuksesan bayar 95% Maka kan berarti Ya saya akan dapat Kalau misalnya Saya ditawarkan Return atau bunganya 16% Berarti saya akan dapat 95% Dari 16% itu Ya kan Nah itulah kurang lebih Jadi Itu dari lender Kemudian kedua Ada pilar yang lain Adalah borower Sebenarnya Buat Indonesia Lender Borower ini sangat penting Kalau borower itu siapa Yang tadi itu Yang meminjam gitu ya Kita katakan Namanya masyarakat Yang unbank Dan underserved Mungkin gak punya Akses ke bank gitu ya Masyarakat belum memenuhi Persaratan Untuk Kelayakan Untuk mendapatkan Pinjaman dari bank Ini masyarakat ini Dan ini gede sekali Segmentnya di Indonesia That's why tadi Ada 1000 triliun Credit ininya Credit gapnya kan Nah itu kemudian Ini yang kita sasar Dan pengguna Di kita itu Sebagian besar itu Millenial Jadi borowernya Maupun lender Tadi penggunanya Millenial Umur 19 sampai 34 tahun Itu 70% Dari user fintech 70% Gede banget ya Jadi beda dengan bank Kalau bank pasti User utamanya adalah Apa namanya Umur-umur Di atas 21 ke atas ya Kalau ini Dan itu Prosentasinya pasti gede Kalau di fintech Dan kebanyakan ini Memang stereotip Dari platform digital Usernya memang Millenial Millenial 19 sampai 34 tahun Itu 70% Dari usernya Paham teknologi Maunya juga Prosedurnya mudah Sebenarnya Cepat gitu ya Dicairkannya Nah tapi juga tentu Ada hal-hal yang harus Diperhatikan Dan borower ini Dan borower ini Ya kan Itu harus dalam negeri Oke Jadi harus KTP Makanya kenapa harus Nunjukin KTP KTP dan badan hukum Tapi kalau lender Itu boleh dari seluruh dunia Boleh menjadi lender Di platform fintech Nah itu sebenarnya Apa namanya Tujuannya apa Tujuannya kita mau bawa Sebanyak mungkin Uang Dana Itu masuk ke sektor produktif Indonesia Dan di sektor masyarakat Yang unbankable Dan underserved ini Sebenarnya Tujuannya sih ideal banget Tujuannya ideal banget Demokratisasi layanan keuangan Tapi kemudian ada Apa ada Kenyataannya ada Pihak-pihak ya Menyalahgunakan Menyalahgunakan Kesempatan itu sebenarnya Yang kemudian justru Menyusahkan kita sebagai Konsumen misalnya Kita akan bahas lagi Pak Kus dan juga Prof Kami menerima Apa namanya Pertanyaan Maupun pernyataan Di email Baupun nomor WhatsApp Yang sudah kami tujukan Beberapa kali Di layar Kompas TV Nanti kami akan bahas Saya jeda Saatnya kami menjawab Pertanyaan dari Anda Kami sudah menerima Sidi email Nanti saya tanyakan ke Prof Mungkin Pak Kus juga bisa Nambahin pertanyaan ini Dari Yuni Astuti Katanya gini Halo aku mau bertanya Jika dengan Menyebarkan bahwa Si peminjam punya utang Ke orang-orang lain Apakah fintech tersebut Bisa dikenakan pidana Prof Jika bisa Itu terkena pasal apa Diancam pasal apa Prof Ya itu jelas Saya katakan bisa Karena itu tadi Saya katakan Dengan penagihan Yang tidak manusiawi Seperti yang tadi Dikatakan oleh Mas Kus Itu sudah merupakan Persoalan pidana tersendiri Jadi masuk dalam Pasal 310 KUHP Yunto Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Itu dikenakan Pasal 27 Undang-Undang ITE Yunto pasal 45 Undang-Undang ITE Jadi pasal 27 itu Berkaitan dengan defamation Defamation itu Ada enam bentuk Antara lain adalah Menista dengan tulisan Jadi pasti ketika Dia menyebarkan Apa namanya Informasi orang ini Punya hutang Dia ini adalah Burunan dari Apa Pinjaman online Dan lain sebagainya Itu sudah menyebarkan Dan itu sangat mudah Dijerat Oleh karena itu Saya selalu mengatakan Harus ada keberanian Dari user Ketika kemudian Mendapatkan perlakuan Penagihan Dengan cara-cara Yang tidak manusiawi Segera laporkan Kepada polisi Jadi apa Supaya mereka yang Apa Fintech Yang ilegal ini Bisa juga Diberi efek cerah Dan untuk mengakhiri Praktek-praktek Yang tidak manusiawi itu Demikian Christian Pakku sendiri Pernah gak nerima Laporan dari warga Dan ternyata Dua kemungkinan nih Bisa jadi anggotanya Apa Asosiasi Bisa jadi enggak Kalau Anggota asosiasi gimana Kalau asosiasi Kita punya Namanya channel Pengaduan konsumen Namanya jendela Orang bisa Call Bisa email Dan kita Banyak sekali Menerima pengaduan Dari Sejak 2019 Sampai sekarang Kita sudah Terima Kurang lebih Ada 7.000 pengaduan Dan memang Sebagian besar Yang diadukan itu Adalah Fintech Ilegal Masalahnya memang Begitu Masyarakat gak tahu Ini fintech Legal atau Ilegal Itu masyarakat Kebanyakan gak tahu Paling simpelnya Kalau untuk mengetahui Mana yang legal Mana yang Ilegal Itu datang ke Website OJK OJK itu Di website OJK.go.id Itu ada Daftar Fintech Terdaftar Dan berizin OJK Jadi masyarakat Bisa lihat disana Dan sampai saat ini 155 155 Dapat Lihat disana Mana-mana yang Memang Sudah Dapat Izin Dari regulator Tapi juga Tetap hati-hati Karena Kalau misalnya Begini Kita lihat Ada satu platform Katakanlah Misalnya platform itu Katakanlah Misalnya platform itu Investri Misalnya Investri atau apa Kita lihat Oh ini Berizin di OJK Tapi setelah kita lihat Ternyata Nama platformnya Terus ada Underscore Itu beda ternyata Beda Karena kan Kalau di digital itu Digit itu kan beda Ya kan ABCD Dengan ABCD Underscore Atau AB Underscore CD Beda OJK Dan Satgas Waspada Investasi Dan Kemenkominfo Itu sudah Men-take down Lebih dari 2.500 aplikasi Fintech Illegal Problemnya adalah Ketika mereka Sudah Di-take down Ya mereka Tinggal ganti Komposisi Huruf angkanya Tapi Image-nya sama Citranya sama Tentang brand tertentu Ya dia bisa Masuk lagi Di App Store Di Bisa di-download lagi Di Play Store Bisa di-download lagi Dengan mudah gitu ya Dan dia bisa Karena masih pegang data kita Dia bisa lagi Akses kita lagi Akses usernya Dia bisa Bisa Apa namanya Teruskan aksesnya Untuk menagi Dan lain-lain Jadi butuh Regulasi yang Apa ya Sederhana berada di depan Sebenarnya Buat ngatur Ngatur Fintech-fintech Illegal ya Ya dari diskusi kami Sebenarnya Kalau belajar Benchmark Dengan negara lain Ini juga minta Opini dari Prof juga Prof Edy Ya ada katanya Harusnya polisi baru bisa Menghentikan Operasional Fintech Illegal itu Kalau ada dasarnya Masalahnya sekarang Gak ada undang-undangnya Undang-undang Fintech Atau undang-undang Digital Economy Itu gak ada Belum ada Belum ada Jadi polisi sekarang Aksesnya itu Baru sebatas Yang melakukan Penghinaan Yang melakukan Intimidasi Dilaporkan Dipanggil Dipanggil Kemudian diproses Ya kan Baru sebatas itu Sempat juga ada Dua kali Polisi itu Men-take down Fintech Illegal Tapi Yang setau kami Yang masuk Itu sampai baru Dari Apa Tenaga penagihnya Yang di Operator lapangan Istilahnya ya Fintechnya sendiri Atau Ownernya sendiri Yang mengendalikan Mengoperasikan Uang puluhan Atau bahkan Ratusan miliar Yang gak Untouchable ya Masih ya Kita tanya Prof Gimana tuh Prof Begini Fristian Jadi Betul ya Ada Kalau kita yang belajar Di fakultas hukum itu Ada pepatah yang mengatakan Bahwa Hukum itu selalu Ketinggalan dari peristiwa Mengapa Ya Kata Apa Hukumnya masih di belakang Peristiwanya sudah Lebih dulu Tetapi Saya tidak sependapat Dengan pepatah tersebut Mengapa Karena Hukum itu Bukan orang Hukum itu adalah Suatu sistem Suatu sistem Yang terdiri dari Sub-subsistem Apabila ada Kekosongan Apabila ada Kekurangan Apabila ada Ketidaksempurnaan Pada satu Subsistem yang lain Akan dilengkapi Akan diisi Akan disempurnakan Oleh subsistem lainnya Ketika orang Berbicara bagaimana Menanggulangi Fintech yang Ilegal Saya kira kita Tidak perlu Menunggu undang-undang Digital Ekonomi Atau digital Keuangan Atau apapun Kita bisa menggunakan Instrumen yang ada Antara lain Tadi saya katakan Dengan menggunakan Undang-undang Transfer dana Sekarang ini Kita perlu satu Terobosan Karena itu Harus test case ya Saya katakan Harus test case Jadi Mereka Yang fintech-fintech Ilegal ini Mereka mungkin Tidak hanya Dipolisikan Dalam konteks Penagihan yang Tidak manusiawi Dan lain sebagainya Tetapi Keberadaan mereka Sendiri itu Sebetulnya adalah Sesuatu yang Ilegal Sesuatu yang Melawan hukum Ini yang Harus kita Kejar di sini Saya kira Kalau polisi Berani Melakukan Proses hukum Terhadap Satu dua Fintech Ilegal Bukan terkait Persoalan penagihannya Tetapi Keberadaan dia Ini Saya kira Akan menjadi Efektif Tersendiri Dan kemudian Bisa secara Perlahan-lahan Membasmi Keberadaan Fintech Ilegal ini Karena apa Tadi yang Dikatakan oleh Maskus Kalau dia hanya Men-take down Saja Kemudian dia Merubah sedikit Lalu dia tampil lagi Memang sudah tidak Ketahuan lagi Nah ini sebetulnya Ketika dia sudah Di-take down Lalu kemudian Dia bisa merubah Fitur Atau merubah Angka Berapa digit Kemudian bisa tampil lagi Itu sebetulnya Sudah cukup Untuk membuktikan Ada suatu Dulus malus Ada suatu Niat jahat Ada sesuatu Apa Itikat buruk Dari Fintech Fintech Ilegal ini Untuk melakukan Modus operandi Dalam konteks Predator User-user Yang tidak berdaya Jadi saya kira Harus ada Keberanian tersendiri Fristian dari Aparat penegak Semoga para penegak hukum Sudah dengar dari Prof Jadi semakin Tercerahkan Wah ada celahnya Ini ada yang bisa digunakan Sebenarnya Pak Kus Pokoknya Kenapa Prof Kalau ada perkara Mau menjerat Fintech Yang ilegal Kemudian Itu berkaitan Mencari dasar hukum Yang gimana Saya siap lah Bantu Porli Sebagai ahlinya Di situ Nah Sudah diumumkan Dimulai ke hukum Prof Siap membantu Untuk Untuk bisa menemukan Dasar-dasar hukumnya Itu predator Predator Dan lintah darat Betul ya Kejadian-kejadian ini Saya kira harus diakhiri Kasian Rakyat kita Yang begitu kepepet Minjem uang Ternyata minjem uang Pada orang yang Salah Tempat Atau pada Institusi yang salah Saya kira itu Tidak boleh terjadi Karena Ini orang katakan Sudah jatuh Ketimpa tangga ya Dia butuh Kemudian Dikenakan bunga-bunga Yang berlipat ganda Yang gak masuk akal Angkanya Nah selain bunga yang Gak masuk akal Kemudian juga ada juga Penggunaan Depth Collector nih Acara penagihan Yang tidak-tidak Manisiawi Pakku sebenarnya Aturan dari Asosiasi sendiri Buat fintech yang legal nih ya Itu penagihannya Seharusnya gimana Ya Kami memiliki Yang namanya SOP penagihan Di industri Jadi gitu Apa yang boleh Apa yang tidak boleh Pakai Depth Collector Boleh gak tuh? Kita pakai Depth Collector Tapi harus sudah Teregistrasi Di asosiasi Dan tenaga agent penagihannya Itu sudah harus Harus mengikuti training Standar sertifikasi penagihan Jadi Ada standarnya ya? Ada Jadi apa yang boleh Atau tidak Kan kita memang pasti inginnya Mereka gak melanggar hukum Melakukan penagihan Itu memang satu yang baik Dan wajib Buat kita Yang bekerja Tapi harus dengan cara Yang tidak melanggar hukum Nah itu yang kita Misalnya Pak Kus Misalnya Ya misalnya gak boleh Gak boleh Apa namanya Gak boleh mengancam Mengintimidasi Kemudian Misalnya mengirimkan foto Ya kan Mengirimkan foto Dari user Ya kan Dari manapun sumbernya Itu kepada Yang mau ditagi Itu gak boleh Kemudian kita juga Gak boleh menagi Lebih dari jam 8 malam Ya itu jam 8 malam Itu kan etika Ya kan Kemudian juga pada Hari besar Nasional keagamaan Itu juga kita Tidak boleh melakukan penagihan Kemudian yang lain Tentunya penagihan itu Kita sampai sangat detail ya Menagih Menggunakan Cap lock ya Cap lock Caps lock Itu juga gak boleh kan Misalnya Itu kasar sekali Kalau di bahasa tulisan Bahasa tulisan itu kan kasar Bahkan kita Memberikan satu Apa namanya Pembekalan Capacity building Kepada tenaga penagihan Di industri kita itu Bahkan Caps lock itu Gak boleh digunakan Kita gunakan Walaupun pesan yang kita Ingin sampaikan itu Begitu fundamental Esensialnya Tapi tetap harus disampaikan Dengan baik Harus disampaikan Marasinya bagus Marasinya bagus Nah itu ininya Kemudian Tentunya Sertifikasi ini Wajib Jadi setiap Agent penagihan yang harus Terdaftar di asosiasi Agent penagihannya Kemudian Agent kolektornya sendiri Itu harus mengikuti Training Dari asosiasi Karena apa? Karena buat kita Ini sangat penting Karena kita ini kan Platformnya Platform digital Komunikasi orang Lewat aplikasi Lewat website Dan lewat Sosial media Jadi kalau dia merasakan Satu Apa namanya Pengalaman yang Tidak baik Dari Stakeholder Di industri ini Mereka tinggal Gampang ngomongnya Di sosial media Posting bahwa Penagihan ini Tidak baik Bisa jadi Mengadukan ke OJK Makanya kami Di industri Sangat concern Bahwa Memastikan bahwa Seluruh stakeholder Yang terkait Dengan penagihan Itu harus Komplai dengan SOP penagihan Yang kami punya Itu ada banyak sekali Tata cara Ya sopan santun Dalam Apa namanya Menyapa Pelanggan Itu juga kita sampaikan Soal waktu Kemudian Soal tulisan Dan kita Secara regular Juga kita minta review Minta review Kita punya Lawyer Kami dari asosiasi Ada lawyer Kalau ada Kes-kes pengaduan Masyarakat Kami minta Untuk di review Diberikan opini Respon dari member kami Apakah sudah Tepat Atau Ada indikasi Kemungkinan melanggar Dari aturan yang berlaku Hukum positif Yang berlaku Itu kita Itu yang kita Lakukan Pentingnya ada Asosiasi Dan kami Kami juga Masyarakat Harusnya Paham betul Bagaimana Bedain Yang ilegal Maupun legal Tapi Pak Kus Kalau lihat Di handphone Anda Mungkin kalau mau download Kayaknya semuanya pakai Label OJK Itu lambang OJK Kayaknya di semua Aplikasinya Jadi pasti Jadi kalau Yang sudah terdaftar Di OJK Berizin Itu pasti mereka harus Masukkan logo Dari OJK Terdaftar Dan diawasi OJK Atau berizin Dan diawasi OJK Dan biasanya juga Mereka akan masukkan Bahwa mereka itu Member dari API Member dari API Asosiasi Dari dua itu Sebenarnya Secara Visualnya Sudah kelihatan Bahwa ini terdaftar Tapi kan tetap saja Kita harus Recheck ya Yang ilegal pun Juga bisa menggunakan Menggunakan logo OJK Menggunakan logo Asosiasi Walaupun nanti Kalau kita tahu Ada penggunaan itu Secara Apa namanya Tidak bertanggung jawab Kita bisa tuntut ya Kami dari asosiasi Atau OJK Juga bisa tuntut Yang menggunakan platform itu Cuma masalahnya Ketika dituntut Gak tahu Itu Badan hukumnya dimana Aplikasinya itu Yang pernah Di Yang pernah di Take down polisi Aplikasi Servernya Ada yang di Kalifornia Ada yang di Hongkong Disininya Mungkin ada disini Jadi pertanyaan Jurisdiksi hukum kita Masuk gak ke mereka Gitu ya Wow Oke Ada banyak banget Dan ternyata Sekompleks itu Bicara soal Fintech Sudara Kita akan bahas lagi Selanjutnya di segmen berikutnya Demulai Hukum Nah kalau kita lihat Ternyata Aplikasi dari Fintech sendiri Pak Kus kan Ternyata Melintasi Batas negara Gitu ya Yang beda-beda Hukumnya Jadi orang yang punya Dari California Amerika Serikat Itu Berarti Kesulitannya juga gitu Tiba-tiba menerima laporan Ternyata diselidiki Ya kalau di Apa namanya Fintech yang Terdaftar Berizin di OJK Kan mereka Harus Menempatkan Data center mereka itu Di dalam negeri Mereka harus Harus ada disini Data center nya Harus ada di Indonesia Nah kalau yang ilegal Mereka gak Gak ada Gak ada yang mengharuskan dia Untuk menempatkan Datanya disini Dia bisa tempatkan Dimana aja servernya Atau datanya kan Dan ketika Ya istilahnya Kasarnya Di gerbek polisi Ya mungkin PC nya ada Tapi datanya Belum tentu Bisa diakses Ternyata ada di luar negeri Prof. Eddie Silahkan Kasih Apa namanya Nasihat kepada kami Semua Dari perspektif hukum Singkat aja Prof Oke Saya mau ngementara dulu Dua hal yang disampaikan Oleh Mas Kus ya Seperti misalnya Fintech itu Sebetulnya adalah Fintech ilegal Lalu dia memasang Logo Logo OJK Atau logo api Dan lain sebagainya Dan itu Kalau di trace Dan bisa ketahuan Itu Dia bisa masuk Bisa persoalan hukum tersendiri Masuk dalam konteks Pengalsuan Itu yang pertama Yang kedua Adalah persoalan Servernya tidak berada Di luar Tidak berada di Indonesia Tapi berada di luar Memang benar Kita akan Persoalan yang Sangat rumit Atau complicated Terhadap Penegakan hukum Tetapi saya mau ingat Begini Saya mau ingatkan Begini Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik Dalam pasal Duanya Itu sebetulnya Adalah lintas batas Mengapa saya katakan Lintas batas Karena Coba perhatikan Pasal 2 Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik Disitu dikatakan Bahwa undang-undang Ini berlaku Baik bagi Setiap orang Yang melakukan Kejahatan di Indonesia Maupun di luar Wilayah Republik Indonesia Jadi sebetulnya Dia Melipat Dia itu Tidak hanya di teritorial Indonesia Tetapi juga di luar Teritorial Indonesia Tetapi yang berkaitan Dengan kepentingan Indonesia Salah satu Dalam kepentingan Indonesia Itu adalah Kepentingan ekonomi Itu dijelaskan Dalam penjelasan Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik Meskipun Persoalan penegakan Hukum akan Apa namanya Menimbulkan Hal yang Komplikasi ya Meskipun kita Mempunyai Undang-undang Nomor satu Tahun 2006 Berkaitan dengan Timbal balik Dalam hukum pidana Terakhir Yang ingin saya katakan Kepada Pemirsa Bahwa Berhati-hatilah Ketika kita akan Melakukan Pinjaman secara Online Yang pertama Dan utama Itu adalah Melakukan Check and Recheck Apakah ini legal Ataukah Ilegal Kalau ini Ilegal Segera Ditinggalkan Kalau ini legal Kemudian kita Membutuhkan Kepastian Lebih lanjut Apakah ini Benar-benar legal Ataukah tidak Yang kedua Bagi Masyarakat Yang sudah Terlanjur Meminjam Secara Melalui Fintech Yang ilegal Kemudian Ditagi Dengan Cara-cara Yang tidak Manusiawi Jangan ragu Jangan bimbang Untuk melakukan Proses hukum Terhadap Fintech Yang ilegal Ini Satu Dari sisi Penagihan Itu bisa masuk Pada pencemaran Nama baik Bisa masuk Kepada Apa namanya Pemerasan Atau pengancaman Dan yang kedua Keberadaan Dia sebagai Fintech Ilegal Ini Saya kira Mesti dibuka Kran Dalam Pengertian Suatu Terobosan Terkait Dengan Penceratan Dalam Pasal 69 Junto Pasal 79 Undang-Undang Transfer Dana Saya kira Demikian Oke Ada dasar hukumnya Semoga Kemudian bisa Memberikan Perlindungan hukum Bagi Masyarakat Yang menjadi Konsumen Dari Fintech Pak Kus Terima kasih Prof Terima kasih Sudah bergabung Secara virtual Semoga Mencerahkan Seperti judul acara kami Melek hukum Semoga bisa Membuat kita Paham hukum Semuanya Sub indo by broth3rmax Terima kasih